Belajar dari rumah sudah berlangsung lebih dari 6 bulan dan belum ada tanda-tanda pandemi meredah. Belajar dari rumah ternyata menimbulkan kesulitan sendiri dan terkadang memicu stres pada anak dan orang tua. Kita melihat dari dekat bagaimana sebuah keluarga menjalani belajar dari rumah bersama Syafinas Nasyar berikut ini. Pemirsa, sampai saat ini kita masih sering menemukan bahwa masih banyak anak-anak yang kesulitan menjalankan sekolah jaring. Mulai dari jaringan yang terbatas, gadget yang belum maksimal, apapun tenaga pengajar yang belum adaptif dengan perubahan teknologi. Kebanyakan orang berpikir bahwa belajar di rumah enak, karena bisa dikatakan keluarga, mudah dilakukan, dan terpantau. Namun bagaimana faktanya? Kita coba cari tahu yuk, di apa kata fakta? Ini rumahnya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, halo bunda. Ini nih bunda yang akan jadi narasumberku. Bunda, boleh gak aku ikutin kegiatan bunda sama anak-anaknya? Boleh, boleh. Boleh ya, aku deh. Yuk, kita masuk. Nah, ini dia. Aku duduk sini deh. Oke. Wah, bunda lagi belajar ya? Iya. Rame banget nih kalau belajar, langsung berempat. Iya, gitu lah. Gimana? Suasanya seperti ini harus begitu. Iya, iya benar. Bunda, ini kenalan dulu dong sama penonton. Bunda namanya siapa? Eh, saya namanya Bunda Meta. Bunda Meta. Anaknya berarti ada berapa nih? Yang online, belajar online ya? Nah, sekarang saat ini empat yang hadir. Empat yang hadir. Ada berapa lagi yang gak hadir berarti? Yang di pondok satu sama yang satu lagi lagi di luar. Satu lagi lagi di luar. Sudah felesai belajar online ya. Bunda, ini kan semuanya belajar online nih. Ngumpul semuanya satu meja. Ini ada yang lagi video call, kamu lagi ujian ya? Lagi ujian. Terus ada anak TK juga. Bunda, kesulitan gak sih ngajarin empat anak belajar online dari? Sangat, sangat banget. Sangat kesulitan. Apa kesulitannya Bunda? Ya, karena kan membimbing anak barengan begini, biasanya kan dibimbing sama guru satu-satu. Tapi ya, apa-apa lah sabar aja. Terus Bunda, kalau misalkan lagi ada ujian nih, misalkan ujian praktek atau ujian yang berat gitu, yang harus melakukan kegiatan fisik. Gimana cara Bunda ngajarinnya? Ya, paling kita hubungi sama guru lesnya, konsultasi. Jadi, paginya mau pulangan, malamnya tuh mereka udah belajar gitu. Udah belajar. Bunda, tapi susah gak sih Bunda, misalkan jaringan, mungkin gadget, ada keterbatasan itu gak sih Bunda? Ya, kalau masalah jaringan sih kadang-kadang ya gitu ya, naik turunnya. Kadang remot, kadang ancar gitu. Kan ada bantuan dari pemerintah, dapet gak Bunda? Iya sih, bantuan dari pemerintah dapet. Cuma kan kita juga gak bisa mengadakan itu. Iya, gak akan. Karena kan jaringannya juga dia terbatas banget, ada lemot-lembot gitu. Karena kan yang makin juga banyak. Bun, ini kan kalau pemerintah melalui Menteri Pendidikan, itu kan memberikan kurikulum darurat. Jadi kurikulumnya jauh lebih mudah nih sekarang untuk PAUD, SD. Bunda ngerasain ada kemudahan itu gak sih? Apa sebenarnya biasa aja? Kayaknya sih menurut anak saya sih, kayaknya... Sama-sama aja ya? Orang yang kalau diterangin sama gurunya langsung aja. Karena kan kalau ada yang gak ngerti gimana gitu, susah kan kalau apalagi ini jadi ya gitu deh. Tapi sejauh ini gurunya ngajarinnya masih oke gak sih Bunda selama online ini, apalagi ini kan udah hampir 6 bulan nih. Stamina dan energinya masih ada gak untuk guru-guru ngajar online? Kalau guru sih mereka tetap semangat, semangat setiap hari ngasih materi, ngasih materi gitu. Tapi kan yang putih anaknya, materi yang satu belum selesai udah ngasih materi lagi, materi yang satu belum selesai jadi numpuk gitu. Jadi ya udahlah jalanin aja, bagaimana? Iya. Kalau misalkan psikis anak-anaknya nih Bunda, ada gak sih rasa kayak anak-anaknya udah mulai begah, harus di depan komputer. Bahkan kalau misalkan di sekolah kan mereka ada aktivitas fisik, main. Sekarang di rumah gak ada aktivitas fisik. Kalau dari psikis anak-anaknya, termasuk anak Bunda yang SMA ini gimana? Ya mereka sih udah mulai cenduh ya, dengan kondisi seperti ini. Udah udah bosan. Kalian kan gak boleh keluar. Biasanya kan kalau dalam keadaan normal kan, kalau habis belajar, habis uja, mereka bisa keluar. Hmm, sekarang gak bisa. Kalau Bundanya sendiri, Bundanya sendiri mengalami stress juga gak sih Bunda? Maksudnya Bunda anak 4, 2 di jauh, di pondok juga ada. Bundanya ngerasa, apa ya, wah gue juga capek nih pekerjaannya. Mana belum lagi pekerjaan rumah, malam masih harus ngurus suami dan segala macam. Gimana Bunda? Ya lelah sih ya, lelah, jenuh. Jadi ya kampurin satu lah. Biasanya kan kalau stress, capek, keluar ke mall gitu kan. Sekarang gak bisa kreasi dirumah aja lah. Nah biasanya kreasi apa itu Bunda? Yang biasa Bunda lakuin sama anak-anak Bunda? Ya paling kita cari, misalkan menu-menu baru nih, maksudnya mau apa, mereka mau apa, yaudah masa, jadi lebih kreatif di rumah sih. Oh gitu. Kayak cemilan, kayak apa, ngasakan. Oh oke, itu berarti untuk ngatasin kebosanan anak-anak ya Bunda? Iya. Iya, ada kesulitan sekolah daring gak sih? Iya kesulitan lumayan, soalnya kan beberapa materi ada yang belum paham juga karena terus kadang-kadang data ini juga cepet, gurunya kalau ditanya suka gak online. Suka gak online. Terus kalau misalkan bingung, nanyanya sama siapa? Biasanya ke website, belajar kayak ruang guru, terus ke Google juga pernah. Ke Google jadinya ya, gurunya karena suka gak online. Ada kerinduan gak untuk sekolah offline lagi gitu? Iya, pengen lebih nyaman sekolah offline sih, soalnya kan lebih banyak berinteraksi sama temen. Sekarang kan juga ada kelas 12, jadi waktu-waktu sama temennya jadi berkurang. Jadi makin berkurang. Terus untuk ngimbangin pelajarannya gimana caranya? Apalagi sekarang lagi UTS. Kalau di Elmi Bank ini, tapi kan ini UTS, jadi gak tau sih gurunya tuh kadang-kadang ngasih materi juga, UTS juga, jadi barengan. Oh iya, jadi ada kondisi dimana mungkin kamu sendiri belum mengerti materinya, gurunya juga? Pasti materinya. Iya, karena harus mengejar kurikulum ya. Oke, tapi ada keringanan gak sih misalkan dari sekolah kurikulumnya dikurangin dan segala macamnya? Palingan sih ada beberapa jam kosong doang sih, jam kosong. Oke. Jadi kadang gurunya emang didispensasi. Jadi gak terlalu padet ya? Oh oke, tapi gak ada tugas-tugas yang berbau praktek gitu ada gak sih? Palingan video call doang sih. Oh video call aja ya. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kurikulum darurat dimana diterapkan pengurangan kurikulum dasar sehingga besar harapannya orang tua dan juga anak-anak menjadi lebih sejahtera secara psikologis dalam proses belajar mengajar di rumah. Namun faktanya masih sering sekali ditemukan kesulitan. Apalagi anak-anak di rumah cenderung lebih nyaman. Sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan orang tua cenderung lebih sulit dibandingkan jika dilakukan di sekolah. Oke deh kalau gitu Bunda terima kasih banyak ya. Bunda udah ngizinin aku mampir. Semoga Bunda sukses terus dalam mengajarin anak-anaknya. Terima kasih. Terima kasih. Dada. Dada dulu dong. Dada dulu. Dada. 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 Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah pemirsa kesulitan ibu rumah tangga yang mengajarkan empat anaknya dapat pemirsa lihat dari liputan saya kali ini. Bahwa kurikulum darurat yang diciptakan tidak menjamin orang tua ataupun anak menjadi lebih mudah dalam menjalankan proses belajar mengajar dari rumah. Belum lagi, tenaga pengajar yang juga belum maksimal dalam memberikan materi. Namun apakah kembali sekolah menjadi solusi saat ini? Mungkin jawabannya tidak karena memang pandemi masih terus berlangsung. Sehingga dengan adanya kerepotan ini, semoga pemerintah dan juga masyarakat bisa jadikan ini sebagai pembelajaran. Agar kedepannya bisa semakin siap dalam menghadapi krisis apapun. Dari Jakarta, Shafi Nasasyar, Bipo Andi Muharram, M. Faisal, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!